Intro Belakangan ini daerah Bekasi lagi sering diguyur hujan Bahkan kadang sering ada angin yang lumayan kencang juga Jadi lumayan sedikit menakutkan kalau sering-sering keluar rumah Karena terkadang cuacanya tuh gak bisa ditebak Yang awalnya cuaca cerah, tiba-tiba bisa jadi mendung Angin, terus hujan lebat Jadi buat kalian yang aktivitas di luar rumah Tetap jaga kesehatan Jangan lupa untuk bawa payung dan juga siapkan jas hujan ya teman-teman Nah, ini tuh bakalan jadi video random aku Kenapa? Karena video ini tuh beberapa cuplikan-cuplikan Dari kamera aku yang aku ambil secara acak mungkin ya Nah, ini tuh video aku ambil hamil satu sebelum puasa Dan ini tuh niatnya mau ziarah ke makam bapakku sekalian Belanja bulanan buat stok ramadhan nanti Sebenernya sih buat stok ramadhan itu gak terlalu banyak Paling aku mau stok mie Karena ada sewaktu-waktu dimana suami aku itu masuk malam Dan aku tuh selalu sendirian Kayaknya bakalan males banget kalo masak yang ribet-ribet Atau kadang juga masak sayur yang simple juga aku males Jadi ya seringnya makan mie sih sama roti Kadang juga suka kesiangan gitu deh Nah ini nih, tadi tuh cuaca lagi terang-terang aja Terus tiba-tiba hujan yang deres yang angin gitu Yang awalnya tadi aku mau ziarah ke makam bapak aku dulu Jadinya kita alihkan ke belanja bulanan dulu Sampai nunggu hujannya redak Iya, itu yang terbaik sih kayaknya Nah ini aku udah disualayan Dan agak shock sih Ngeliat harga beras 5 kilo udah ada yang mencapai 100 ribu Wow Padahal tuh bulan kemarin Aku tuh terakhir beri Kayaknya 5 kilo tuh masih di harga 70 ribu Gimana di tempat kalian? Naik juga gak? Naik dengan pasti kayaknya Nah ini nanti aku bilang Aku tuh bakalan stock mie Mie goreng, mie rebus Udah Selanjutnya kita cari beberapa produk-produk yang udah abis di rumah aku Kayak bedak coffee Dan juga gak lupa ini adalah jajanan suami aku Ciki-ciki Dia tuh suka banget sama ciki-ciki Gak tau kenapa Sedangkan aku tuh lebih suka ngemil yang biskuit Gimana? Ada yang sama kah? Suami istri berbeda selera? Yes Dan aku udah beli beberapa kebutuhan lainnya Yang gak sempet aku record Karena ribet banget Sualayan juga cukup ramai Dan ini ujiannya juga udah redak Jadi kita lanjut ke makam Udah dari makam bapak Udah berdoa juga Abis ini aku mau mampir dulu ke rumah temen aku sebentar Karena sekalian arah jalan pulang Terus abis itu pulang deh Dan ini malemnya Setelah aku selesai dengan pekerjaan rumah dan yang lainnya Tinggal tidur Sebelum tidur Aku mau maskaran dulu pake Si Skin Tipic Magward ini Aku suka banget sama masker ini Karena dia itu ngebantu aku banget Di saat kulit aku tuh lagi beruntusan dan kemerahan Serta pri-pering gitu deh Sebelumnya sih aku udah pernah review Dan aku udah pernah pake Si masker ini yang dalam bentuk Cup itu loh Atau tempat gitu Yang pake spatula Karena aku ngerasa Pengen yang lebih praktis aja Walaupun di rumah doang Kayaknya yang praktis-praktis itu Penting dan perlu gitu kan Jadi aku memutuskan buat Pake si masker yang dalam bentuk stick ini Nggak tau sih Aku ngerasanya agak sedikit perbedaan ya Walaupun sebenernya Isi dan kandungan setaman fatnya tuh sama aja Tapi Yang masker stick ini tuh jauh lebih ringan Daripada yang Yang di tempat itu loh Mungkin karena yang di tempat itu kan kayak Pakainya itu Ada yang tebel Ada yang tipis gitu Kurang merata Jadi aku ngerasanya kayaknya Yang ini tuh lebih ringan Dan tentunya lebih praktis Salah satu yang buat Aku ngerasa ini ringan Karena Liat deh Mungkin ini Pas diaplikasikannya tuh kayak setipis itu Jadi pori-pori aku tuh yang besar-besar Keliatan banget Dan Aku mesti harus pake Jari-jari Buat nambahinnya Biar pori-pori aku tuh lebih Keliatan ketutup gitu kan Ya maskernya biar lebih rata juga sih Buat ke tempat area-area yang Gak bisa dijangkau sama sistik itu Nah ini aku mau diemin sekitaran 10-15 menit Abis itu aku bilas pake air hangat aja Jangan lupa bilasnya pake air aja Gak usah pake sabun cuci muka lagi Oke jadi ini aku udah bilasan Tadi aku bilasnya pake air hangat Terus Ini udah kering juga Aku mau lanjut Skincarean Ini aku pake toner essence Dari Skintific Yang gatau ini udah botol ketiga aku Karena sebagus itu Dan secocok itu di kulit aku Yang kering ini Tapi gatau belakangan ini tuh Kulit aku jadi kering-kering banget Mungkin karena faktor usia juga kali ya Jadi kayaknya Toner ini aja tuh gak cukup Buat menghidrasi kulit aku Oke itu Jadi setelah pake si Masker maggot tadi Kalian bisa skincare-an Kake Skincare yang biasa Kalian pake gitu Kalo misalnya ada suara-suara Dari TV Mohon maaf ya Karena aku tuh sambil nonton TV gitu Tuh Aku nonton itu Tuh dia tuh belum tidur Yes Tadi aku pake toner Terus aku mau lanjut lagi Pake si Serum Avoskin Yang Marian Collagen Dan Gingseng Root Nah ini juga buat Menghidrasi kulit Kulit aku tuh kering banget Mungkin karena faktor usia Iya Atau karena lagi berkuasa Aku gak tau Tapi Kulit aku tuh ngerasa keringnya Dari sebelum puasa juga sih Oke jadi tahap skincare Malam aku udah selesai Nah selanjutnya Kita tidur Karena besok Mau bangun sahur Thank you Buat temen-temen yang udah nonton video aku Jangan lupa Subscribe yang belum subscribe Nyalakan tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Video terbaru dari aku Dan jangan lupa Untuk like video ini ya guys Thank you for watching Bye bye Sampai jumpa di video aku selanjutnya I'll be Ta-daa Ta-daa Sampai jumpa di video ini